Hai Mona kamu nggak boleh jatuhin karir orang lain cuman gara-gara cowok dari tadi kakak sibuk terus deh sama tabletnya kakak itu foto klien kakak ya coba deh aku mau lihat kamu mau lihat nih Eits ini tuh dokumen rahasia nggak boleh dilihatin sembarang orang karena kami bertanggung jawab menjaga privasi pasien hei kakak ini gitu aja nggak mau aku kan adik kakak aku kan cuma mau lihat-lihat nggak mungkin juga aku bakal sebaren aku juga paling nggak kenal sama pasien-pasiennya kakak klien kaliannya kakak aku tuh datang kesini niatnya mau dihibur eh malah makin kesel akunya gara-gara kakak baik itu adik kakak ibu ayah atau siapapun itu kalau tanpa seizin klien kakak data pribadi mereka nggak boleh diperlihatkan nggak usah ngomel-ngomel kak toh akunya juga nggak jadi lihat ya udah deh mending aku pulang aja aduh bisa-bisanya atas aku jatuh selamat pagi dokter saya cantika oh iya saya tahu keluaran anda apa ya gini dokter rahang sebelah kanan saya ini terasa agak sakit semalam anda makan atau minum apa saja kok bisa rahang anda sakit saya ingat saya saya nggak makan makanan keras semalam saya cuma berenang terus minum coklat panas bersama papa saya oh itu bukan masalah serius tapi lain kali kamu jangan berenang tengah malam ya itu nggak baik buat kesehatan jadi itu bukan masalah serius ya dokter syukurlah aku sempat panik itu saya sudah tuliskan obat dan vitamin yang harus kamu minum ya pak dokter aku mau nanya apakah ada makanan ataupun minuman yang jadi pantanganku kamu jangan makan makanan yang terlalu panas begitu pula dengan minuman baik pak dokter saya kan selalu mengingat saran pak dokter dan tidak akan lupa untuk meminum vitaminnya kalau begitu saya permisi dulu ya pak dokter karena mau langsung ke apotek untuk mengambil obatnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagaimana nak apakah dokter sudah memeriksamu tadi di dalam dokter bilang apa kamu tidak apa-apa kan nak iya pak aku tidak apa-apa kok ayo kita ke apotek dan langsung pulang udah malam gini Steven masih belum hubungin aku aku tuh penasaran kemarin sama Kak Mona mereka bicarain apa sih sampai-sampai dia nggak hubungin aku nggak bales chat aku nggak bales telepon aku hmm orang yang aku pikirkan akhirnya dia nelpon aku juga tapi nggak aku nggak mau langsung angkat tapi kalau nggak aku angkat nanti aku menyesal lagi nah tuh kan mati gimana dong masa cuma sekali ayo dong telepon lagi hmm berlama-lama kemudian iya halo ada apa menelponku malam-malam selamat ya Jess untuk kemenanganmu aku turut senang iya terima kasih ya untuk ucapannya kamu kenapa Jess kamu kedengarannya kesel gitu kamu marah ya ya iyalah aku marah aku kesel kamu pergi sama Mona nggak bilang sama aku nggak chat aku nggak bales telepon aku huh kesel enggak kok aku nggak marah ngapain juga aku marah sama kamu tapi aku merasa kamu nggak semangat gitu aku telepon yaudah aku tutup ya kok malah mau dimatiin sih aku kan mau tau kamu sama Mona pergi kemana semalam aku panggil-panggil tapi kamu nggak jawab aku lihat Kak Mona bisikin sesuatu sama kamu terus kalian berdua pergi oh maaf maaf mungkin aku nggak denger kamu panggil terus kalau masalah Mona dia bisikin aku katanya dia lagi sakit minta tolong diantar ke rumah sakit nah pas di rumah sakit aku tuh netnya mau telepon kamu tapi HP aku kayak habisan baterai dan pagi ini sampai malam aku tuh sibuk syuting makanya aku baru bisa menghubungimu sekarang oh jadi seperti itu ya ceritanya maaf ya aku sempat salah paham sama kamu Steve yes kamu ngomong dulu aja kamu mau ngomong apa nggak ada kok kamu ngomong aja aku mau ajak kamu jalan-jalan besok kamu ada waktu nggak iya besok aku nggak sibuk kok aku nggak ada jadul apapun kalau begitu besok pagi aku jemput kamu ya iya baiklah selamat istirahat ya Steve selamat istirahat juga untukmu semoga mimpi indah yeee aku pake baju apa ya besok terima kasih terima kasih selamat datang pak di toko kami anda lagi cari apa ada yang bisa kami bantu iya mbak ini aku lagi cari perhiasan untuk seseorang yang spesial kira-kira cocoknya apa ya wah anda lagi cari perhiasan untuk kekasihnya ya anda romantis banget so sweet kalau menurut saya sih yang paling cocok itu dikasihnya cincin bos eh kamu natan bos lagi di toko perhiasan jangan-jangan mau belikan buat mona ya ha ini bukan mona mona itu hanya sahabatku dari dulu aku gak pernah ada perasaan sama dia ini seseorang yang lebih spesial aku ingin menyatakan perasaanku padanya malam ini jadi bos hanya akan memberikan perhiasan dan menyatakan aku mencintaimu begitu terus aku harus gimana dong apa perlu aku beli hadiah sebuah mobil mewah atau apartemen jangan gitu juga dong bos itu terlalu berlebihan gak semua cewek itu materialistis sini deh bos aku bisikin tips and trick anti gagal saat nembak cewek jadi gini wah makasih ya natan untuk tips and tricknya semoga aku diterima ya sama-sama aku yakin bos pasti akan diterima semangat bos ngomong-ngomong bos mau nembak siapa aku pikir bos sama mona itu pacaran masih rahasia dong nanti juga kamu bakalan tau yang pastinya dia adalah wanita yang sangat cantik mbak saya pilih cincin yang dengan balian itu ya yang di bagian tengah tolong dibungkus selamat menikmati halo jisika ini aku udah ada di tempat rumah kamu aku hukum kamu di depan ya selamat menikmati selamat pagi steve hari ini kita mau pergi jalan-jalan kemana nih udah kamu nek aja dulu ntar juga kamu liat kamu pasti menyukai tempat yang akan kita kunjungi jadi main rahasia-rahasiaan nih ya oke lah ngomong-ngomong kok rumah kamu jauh dari kota sih kamu bahkan tidak punya satu tetangga pun disini itu karena aku dan keluarga ku suka dengan kedamaian jadi aku mau memilih rumah yang jauh dari kota oh begitu padahal biar gak ketahuan aja kalau aku tuh cantika selamat menikmati wah keren banget ini peternakan siapa steve apakah peternakan ini milikmu iya aku sengaja membawamu kesini kamu ingat saat pertama kali kamu menjadi modelku apa yang kamu katakan aku akan mencoba membayangkan bahwa di hadapanku ini hanyalah segerombolan hewan dan aku berada di tempat yang indah makanya aku bawa kamu kesini apa kamu menyukainya selamat menikmati iya steve aku menyukainya aku boleh masuk gak steve aku mau belajar memerah susu sapi iya boleh kamu masuk aja tapi hati-hati gimana sudah puas kan memerah susu sapinya ayo kita pergi belum aku mesti mau main sama mereka kamu gak mau liat domba lucu loh disini ada domba juga Jessica itu domba-domba lucunya mereka ada disana wow ayo coba kejar aku kalian pasti bisa Jessica oh iya iya tunggu ya tunggu aku ambil kasihku dulu aku sangat bersemangat steve tapi aku jadi lapar dan hau aku juga lapar nih ayo kita pergi ke cafe lagi pula ini juga udah mau malam selamat malam dan selamat datang meja untuk dua orang ya mari silahkan ikut saya silahkan kalian untuk duduk dahulu kami akan memproses hidangan spesial untuk pasangan pada malam ini mohon untuk ditunggu sebentar ya Jessica aku mau nanya tipik cowok yang kamu suka itu seperti apa kalau aku sih gak macam-macam ya yang penting orangnya baik memangnya kenapa iya gak apa-apa sih aku cuma mau nanya-nanya aja oh iya aku kesana sebentar ya kamu tunggu disini dulu oke oh oke aku akan menunggu disini mbak mbak saya mau minta tolong oke siap laksanakan selamat malam semuanya pada malam ini saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk orang yang spesial di hati saya Jessica astaga Steve dia mau menyanyikan sebuah lagu untukku apakah aku sedang bermimpi lagu ini mewakili perasaanku padamu ya ampun Steve kamu romantis banget aku akan selalu menjagamu baru kali ini ada yang menyanyikan lagu romantis untukku aku sungguh sangat-sangat bahagia aku sangat bahagia alam ini tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama Jess maukah kamu menjadi kekasihku wow mereka romantis banget aku mau foto mereka terus aku juga mau serang langsung biar semua orang pada tau kalau romantisan mereka wih cepet deh jangan sampai ketinggalan aku harus merekam semuanya sekaligus dan mengupload ke sosial media aku terima 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 iya, Steve aku mau jadi kekasihmu terima kasih untuk bunganya serta cincin yang sangat indah ini Steve, aku mau nanya sesuatu apa pendapatmu tentang wanita yang operasi plastik? apakah kamu bisa menerimanya? kalau menurutku sih ya gitu deh iya, gak jelas banget sih jawabannya tinggal jawab aja gitu pendapatmu apa yaudah deh, aku mau pulang aja ayo kita pulang sekarang loh, kok pulang? kan pesanan kita belum datang gak usah ditungguin rasa laparku juga udah hilang yang aku mau sekarang kita pulang aja kamu tunggu disini aku akan mengambil mobil dulu di parkiran oke? kamu kelihatannya kesal? kamu kesal karena aku gak jawab pertanyaanmu tadi ya? untuk apa aku kesal? itu juga bukan pertanyaan yang penting kalau menurutku gak apa-apa sih seorang wanita itu melakukan operasi plastik karena ia ingin menunjukkan versi yang lebih baik dari dirinya yang penting yang operasi plastik itu bukan pacarku sih ada berita apa ya? yang viral hari ini aku coba cek-cek sosmed aku ya Steve? Steve menyatakan perasaannya sama Jessica Style NER Aaaaaaaaa! Aaaaaaaa!! Tak maar! Tak maar! Tak maar! Tak maar! själ K IN IN Terima kasih.